What's up baseball fans, kita balik lagi di Trashtalk dan ini gue excited banget nih, karena ini pertama kali bintang tamunya seorang wasit ini di sebelah gue sudah ada IBL Referee of the Year 2023 Mas Harja Jaladri Mas thank you banget loh, udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sebentar sama gue Mas gimana kabarnya? Baik-baik ya, sehat ya? Sehat selalu, katanya malu-malu depan kamera tadi ceritanya katanya lebih enak kita jadi wasit, lebih gampang lebih gampang ngobrol-ngobrol gini ya gak gampang lah, makin banyak fans basket Indonesia juga kenal sama Mas Harja dan juga nanti wasit-wasit lain juga mungkin bisa mampir ke sini juga Mas dan Mas, ini kan wasit ini pekerjaannya yang sulit ya, gak mudah jadi wasit dan pressure-nya tinggi banget, harus make a call dalam sepersekian detik belum lagi nanti kalau udah salah call-nya dimaki sama banyak orang pertasaran sih, pertama kali Mas Harja tuh mikir kayak wah kayaknya pengen jadi wasit itu kapan dan gimana ceritanya Mas? oh cerita sejarah nih berarti, iya cerita sejarah dikit lah dulu di kampus sih sebenarnya, kampusnya UGM ya? di UGM ya, dulu di UGM tuh ya pas di UKM itu mau bikin event ya kita ya dananya tanda kutip kurang gitu ya, kita bikin wasit sendiri aja gitu ya buka pendaftaran buat siapa yang mau jadi wasit, gak ada juga ya kita panitia ya kita wasit oh jadi awal gitu, tapi pas lagi jadi wasit pertama kali itu lo kayak langsung wah kayaknya seru juga gitu atau gimana? awal sih kepaksa ya, iya kan masih ada, tapi ada lama-lama ada senengnya juga ya seneng sih pastinya seneng, awalnya sih ya karena memang aku misalnya udah nengunin sesuatu itu kadang-kadang memang sudah, sudah selalu serius ya, berusaha untuk selalu serius itu sih sebenarnya jadi begitu jadi wasit ya serius, ternyata enak juga ya gitu waktu jaman kuliah juga kan bisa bantu-bantu lah, judulkan buat uang jajan jaman itu kan, lumayan itu kapan mulai naik ke nasional ya Mas? nasional 99 oh 99, itu jaman dulu 99 Koba Tama atau ideal ya? masih Koba Tama masih Koba Tama masih Koba Tama wasitin enggak? oh enggak? aku wasitin di IBL itu tahun, itu 99 itu baru baru jadi lisensi nasional, belum ke IBL oh oke obanita dulu ya, abadi ke obanita sampai tahun 2004 oh oke baru ma, baru naik ke IBL 2005 IBL pertama 2004 kan ya kalau nggak salah oh oke oke 2003-2004 ya kalau nggak salah, aku nggak ikut nggak ikut itu ya dulu ya Be, tapi gila perjalanannya kan lama juga ya? lumayan, lumayan untuk nyampe ke nasional juga, nyampe ke IBL gue lama di bawahnya juga nama di bawahnya, nggak apa-apa nama pengalaman semua proses ya iya semua proses Mas, nggak boleh enggak sih tapi satu hal lagi yang gue penasaran tentang menjadi wasit Mas menjadi wasit itu apakah sekarang ini ya kalau kita ngomongin di Indonesia ya apakah ini udah menjadi pekerjaan yang menghasilkan dan juga bisa hidup dengan sejahtera atau harus ada sampingan ya? berat di pertanyaan tapi kan orang semua penasaran ya kalau untuk jadi tergantung kalau menurut gue sih tergantung di mana itu wasit berada ya kalau di Jakarta beberapa kota besar mungkin sudah cukup kali ya sudah untuk hidup tanda kutip cukup ya untuk bisa makan maka tapi kalau untuk bisa punya rumah bagus punya mobil kayaknya nggak belum belum saya sih berharap suatu saat ya akan ke arah sana karena penghasilan wasit masih belum belum mumpuni untuk ke arah sana gitu yang lebih dari cukup maksudnya ya yang lebih dari cukup iya tapi kalau di Jakarta mungkin banyak banget kan pertandingan tiap hari mungkin bisa turun lebih dari sekali ya itu mungkin bisa lumayan lah tapi kalau yang kasian itu wasit-wasit kalau di daerah ya oke game kurang game kurang pendapatan wasit-wasit tapi biasanya kayaknya jadi kayak guru atau jadi kok boleh lihat-lihat kayaknya gitu wasit ya sempat ini aja ya informasi aja nih di Indonesia itu wasit itu banyak yang yang bukan cuman sekedar apa ya lusat SMA itu enggak banyak yang dokter juga ada S3 pun ada S2 banyak itu luar biasa sih ini informasi baru gue belum pernah tahu sih kalau emang ada wasit yang juga memiliki S3 ada yang S3 beberapa S2 juga beberapa tapi hebat ya mereka malah milih untuk jadi wasit iya wasit itu karena passionnya kita disitu kali ya dari awal kita wasit itu kan awal wasit passion kita disitu juga gitu ya udah cinta lah sama wasit apa sih mungkin Mas Harjit jatuh cinta jadi wasit karena wasit eh jadi kayak ini nih curhat ini gak apa gak apa gue penasaran juga kalau wasit itu emang iya wasit sebenernya apa ya bisa dibilang merubah hidup gue itu aja sih ke arah yang lebih baik oke wasit itu kan wasit itu harus jujur harus sabar harus sehat iya kan lu dimaki-maki orang iya kan misalkan iya sebenernya sih kalau kitanya bener gak akan dimaki-maki sih tapi kan gak ada gak ada wasit yang sempurna iya betul ketika kita di misal coach atau atau pemain marah ke kita wajar ya mereka kecewa wajar juga kita juga harus paham juga kan saling-saling memahami sebenernya ketika coach marah tapi kan ada batasnya limit misalkan dia out of limit misalkan kita maki-maki kita gitu kan nah kita menghukum mereka itu bukan karena kita emosi kan tapi karena oh dia out of limit dia out of limit itu dia dia lewat batas dia kelebihan lah ya istilahnya against the rules kita harus hukum dengan technical fault karena itu technical fault nya bukan karena kita emosi iya kan susahnya disitu tapi penonton susah lagi tapi bisa ketahuan sih kelihatan sebenernya kalau temen-temen mungkin lihat wasit cara dia ngambil technical fault nya dari body language nya kelihatan oh dia ngambil sambil emosi dia ngambil karena memang karena rules kelihatan sih iya kan iya kelihatan tapi mas iya kita ngomongin tentang tadi harus ngambil keputusan dengan tegas dan juga harus teliti lah ya iya betul harus bener-bener wah biar gak dimaki lah tapi gue mau tau si wasit ini kalau di amerika aja itu sampai dikawal sama polisi tapi kalau mas arjun juga udah pernah lihat lah di nba summer league tapi gue gak tau kalau di summer league security mungkin gak terlalu banyak lah tapi kalau di nba funds itu polisinya tuh sampai 5 6 orang yang jagain mereka tapi emang udah ada SOP nya sih kalau di mereka sana di sana udah ada ya iya dari mulai hotel kita harus bagaimana sampai venue tempat parkirnya dimana dimana juga udah ada SOP nya sampai kawal udah ada SOP nya sih wah tapi mereka udah punya buku apa ya namanya apa itu namanya ya bukunya jadi kayak semacam buku sakunya kalau lu jadi crew chief ngapain aja semua udah ada semuanya guideline nya dari non teknis sampai teknis sampai di pesawat misalkan gitu ya pesawat itu kita gak boleh apa officiting kit nya kita tuh gak boleh masuk bagasi apa namanya check in itu gak boleh harus ke kabin misalkan gitu wow di viva juga sama check itunya ya iya karena kan lu misalkan ini kita misalkan mau wasitin di daerah mana misalkan gitu ya tau tau bagasinya ilang iya baju wasitnya mana iya kalau misalkan wasitin gila kan wah itu kalau di Indonesia sering terjadi tuh gue pernah gue pernah terus gimana tuh bagasi gue ketinggalan waktu di libanon waktu itu oke di libanon bagasinya ketinggalan untung ya SOP saya SOP nya aku ini kan satu set udah ada di copper eh udah ada di cabin gitu kan yaudah aman ya aman bisa ngewasitin tapi kayak kejadian gitu ada yang wasitin tiba-tiba gak ada gitu pernah dan pasti dimarahin lah pasti diomelin ya pasti diomelin kan gak bisa dikuju wasitin kayak ke mall gitu kita selalu biasanya wasitin bawa spare gak mungkin bawa satu oh oke jadi kalau pun in case ada temen yang bener-bener emergency kita bisa saling kasih gitu oh mantep lah ya emang harus bawa lebih aja harus ada pinjemin ya saya kan mas Harjani udah seribu game lebih lah seribu game lebih udah ngewasitin di Amerika di Eropa ah mungkin juga Asia pasti ada lah satu pertandingan yang bikin kayak uh ngeri banget nih hehehe ngeri banget ini disini nih bukan satu sih sebenernya masih banyak ada beberapa soalnya gue juga kan ngeliatin gue juga udah kebanyakan pertandingan gue udah ngeliatin kayak orang maki-maki dari wah kata-kata kasar semua udah keluar semua lah udah kayak pengen kayak udah pengen masuk ke lapangan nantangin wasitnya gitu jadi dulu gue maki-maki wasit dulu hehehe jaman SMA di Bandung dulu hehehe waktu jaman gue STM dulu di Bandung hehehe maki-maki wasit dulu nantang kobat sama dulu eh jadi wasit iya ternyata jalan hidupnya jadi wasit tapi kalau untuk Mas Harjani sebagai wasit ada gak sih pengalaman yang sampai kayak wuh takut juga nih hehehe hehehe pengalaman yang oh ini ya berkaitan sama penonton gitu ya penonton ataupun iya kalau penonton sih yang intimidasi banget di Filipin sih pernah kejadian 2013 tuh 2013 tuh FIBA Asia FIBA Asia oh oke itu pertama kali aku jadi wasit neutral referee neutral ya di di FIBA Asia kalau jaman dulu ya istilahnya kalau tim kita gak ada itu nanti FIBA milih wasit pilihan yang tidak ada timnya wasit-wasit pilihan yang bisa mimpin di sana gitu dan saat itu aku pertama kali aku kepilih gitu kan jadi wasit neutral di senior iya itu salah satu awal titik-titik apa ya titik oh batu loncatan batu loncatan gua di karir gua salah satunya disitu di Filipin itu waktu itu game nya passionate banget passionate banget Qatar lawan Filipin wah tuan rumah lagi iya dua hampir dua puluh ribu di Mall of Asia oh Mall of Asia hampir dua puluh ribu hampir dua puluh ribu kan menonton saat itu apa namanya ya Filipin butuh kemenangan karena mereka kalah sama China Taipei waktu itu Katarnya menang lawan China Taipei jadi Filipin butuh menang lawan hmm melawan Qatar dengan margin point tertentu di kuartal ketiga doubt it ya waktu itu doubt it ya doubt it nya cedera tuh oh oke akhirnya mereka udah menang banyak banget 25 point apa berapa kesusul tuh di kuartal keempat di kuartal keempat di kuartal keempat ya satu menit 53 detik kalau gak salah wah sampai inget waktunya terus kuartal keempat disitu loh kejadian partner gua niyup for nothing maksudnya niyup tapi gak ada reason oh oke katanya ketiup ketiup gak yamin aja loh iya aduh saking tense nya emang gitu ya tense nya pasti tinggi banget temen gua itu gua crew chief nya waktu itu dulu referee ya disebutnya ada referee empire sekarang kan crew chief kalau sekarang disebutnya crew chief gua crew chief nya saat itu dia tiup gitu kan inbound dari bawah dari wasit bawah ya aku dari lead opposite itu atau dia ke ke 45 degree dia drive kick out kick out kosong tuh pemain di depan partner gua tuh iya si game norwood tuh game norwood yang jaga di fake kena tuh si game tumben banget kan iya lompat lompat karena kan memang crucial banget iya lompat akhirnya dia step back satu satu langkah pengen ambil tiga tapi tetep nginjek garis shooting nah gua kan gak kelihatan jauh banget ya iya terus pas lagi shooting tuh tit 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 eh apa itu terus dia bolanya masuk di cancel di cancel cancel Filipin pengennya cancel dong iya tapi tuh temen gua lari ke wasit atas nanya nginjek garis apa enggak nginjek dia balik badan dua point abis cancel point gimana gak bingung itu pasti satu moa moa pengennya cancel iya lah terus kita kumpul akhirnya aku tanya proses banyak lah ada proses yang kita lakuin aku tanya akhirnya dia bilang iya gak sengaja tertiup hei lalu bilang ada rules nya nah dan kita dikasih maksudnya gini di rules itu dibilang bahwa kalau misalkan ada sesuatu yang belum ter cover sama rules wasit berhak untuk menentukan berdasarkan common sense berdasarkan semangat dari pertandingan aku waktu itu berpikir common sense ku bilang bahwa ini pemain tinggal syutingnya aja tau-tau ditiup tanpa alasan lu kalau cancel bolanya apa alasan iya iya gak ada alasan gak ada alasan kan kalau misalkan ada tiupan wasit status bola menjadi mati iya kalau reason nya jelas iya kan waktu itu gue mikirnya gitu dan kita juga belum ada IRS IRS sudah ada tapi kita belum pakai waktu itu oke kita gak tahu bolanya lepas belum saat ada tiupan tit kan kalau bola lepas enak dong jadi gak bisa di review lah ya gak bisa di review akhirnya gimana tuh aku putusin masuk tapi kalau aku putusin masuk against satu stadion sama coach Reyes juga kan terus aku putusin masuk and then what happened aku putusin masuk i take my responsibility gitu iya iya gitu kan kayak tawon gitu udah udah selesai selesai game si siapa jimah lapak sign in protest disuruh sama coach Reyes nya sign in protest menang mereka menang tapi menang sepuluh poin sebenernya tapi tetep sign in protest wow dan mereka lolos lho ke FIBA game yang itu iya karena kalau kalau itu dia gak gak di peringkat satu dia ketemunya kalau gak salah Iran atau Cina oke lebih berat tapi kalau kalau dia peringkat satu dia ketemunya Kazakhstan oh Kazakhstan jadi dia lebih punya chance untuk masuk empat besar ya waktu itu kalau ketemu Iran susah iya kan tapi tuh pas mau keluar nah pas mau keluar pas mau keluar kita ada jalur wasit iya kan harusnya lewat deket bench itu kita dirubah kalau kekulis gitu oh lewat jalur yang lain dari atas tuh udah wuuu jadi kalau kayak gitu mentalnya gimana mas i don't care i don't care ya i don't care yang penting safety iya safety maksudnya keputusanku harus bisa ditanggung jawab kan itu aja selama aku bisa mempertanggung jawaban keputusanku fine oh iya mas Harja juga cerita ya katanya setelah game gitu kalau levelnya udah FIBA gitu itu emang ada video review gitu ya iya itu juga ada review nya dan itu juga kan kebetulan susah tuh untuk untuk diputuskan sampai teman-teman FIBA sendiri apa namanya berdebat dengan masalah yang ini dengan kasus yang aku hadapin ini dan kebetulan juga ada ada komisi support directornya FIBA nonton juga saat itu dan Jadziba itu loncatan 2 juga sih itu ya pasti dia seneng banget pasti dia seneng banget ya saat itu gara-gara itu aku diajak ya naik ke level dunia wow kayaknya sih gara-gara di game itu sih iya lah i think kalau di kasih alasan seperti itu masuk akal sih gua juga akan appreciate banget kayak alasan seperti itu karena itu decision yang susah banget untuk kebantuin kebantuin temen lu juga misalnya yang niup gak sengaja itu sih saat itu istilahnya bener-bener ya yang ada dalam bener aku sih ya whatever aku lakuin apa yang ada apa namanya berdasarkan knowledge gua apa semuanya lah gua inget gua juga inget gua agak merinding merinding merindingnya dalam artian itu kalau gua gak selamat gimana ya iya jadi Filipin loh masalahnya iya sama Filipin satu hari kemudian aku ke Robinson eh promosi gak nih gak apa-apa gak apa-apa Robinson Mall iya mau iya dari hotel deket tuh ke Robinson mau beli sesuatu pegawai salah satu pegawai recognize hei kamu wasit yang semalem kan gini-gini gini oh my god waduh gak ada security lagi waduh aku langsung enggak aku turis disini aku boong aduh boong biarin lah boong lah aku turis aku bilang siapa itu aku mah gak tau aku bilang aku turis disini langsung balik setiap keluar aku pakai topi akhir itu gila ya sekarang aku hati-hati kalau ada apa-apa aku selalu hati-hati wow istiating jadi wasit itu juga salah satu resikonya juga ya harus jaga itu apalagi di negara kayak Filipin, Libanon negara-negara basket ini negara basket banget tapi kalau bener fans itu fanatik banget sih lebih tau basket ketimbang bola gitu kan iya 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 itu sih ngeri tapi kayak tadi mas bilang Mas Arjabila itu kan jadi berkeloncatan ya tahun 2016pun diajak ke NBA Summer League itu wah gila itu keren banget sih kalau liat pertama kali itu game-nya Utah Jazz Portland Portland iya eh apa sih pengalaman yang gak akan terupakan untuk Mas Arja juga jadi gue pengen tau sih itu pengalaman ataupun pelajaran apa sih paling penting diambil dari Summer League ini nah iya kalau cerita Summer League sebenarnya kalau untuk mimpin game-nya sih maaf ya kalau aku bilang hampir sama dengan level senior oke Asia atau level dunia gitu ya level dunia senior iya maksudnya karena mereka juga pemain-pemain muda juga kan maksudnya kalau yang aku rasain ya iya iya mungkin lebih lebih speed lebih 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 ano dikit itu skill lebih 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 bagus tuh ya tapi dari sisi perwasitan standarnya tetep sama gitu ya menurut gue cuman yang membedakan adalah prosesnya oke proses ketika ketika kita memuasiti itu saya belajar banyak disitu boleh ciptakan sikit prosesnya kenapa kira-kira istilahnya kita camp disana untuk bisa mimpin satu pertandingan disana aku harus mimpin 11 pertandingan kalau nggak salah di NBA Global Summer League nya oke wah ada si kiri jacob disana oh aku ketemu gari jacob pertama disitu tuh jadi ternyata ada pemimpin yang import ideal gitu ya iya ada yang yang pemain-pemain yang mau di export ya iya 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 mereka Global Summer League lah waktu itu namanya Global Summer League aku mimpin dulu disana supaya familiar dengan mekaniknya mekanik perwasitannya rules nya NBA kan beda beda yang FIBA ya iya backing down iya iya ada loose ball foul harus nggak boleh diambil bolanya beda kan takut nggak sih iya kita iya harus adjustment sih memang iya tapi bisa lah masa nggak iya bahkan gampang hanya kata wasit NBA waktu itu temen apa partner gue disana kalau kamu nggak tahu kalau nggak nggak yakin udah lepas aja nanti kita yang take care gampang enak banget enak banget wajar dong kita nggak tahu rules nya baru belajar disitu kalau kita nggak yakin memang bener bahkan di rules yang kayak kayak game normal kalau kita nggak yakin nggak boleh guessing dong iya nggak boleh guessing kalau kita guessing kita nggak tahu point of kontaknya dimana kita call guessing iya nggak nggak bagus sama Haywood sama Haywood workman pemain mantan pemain mantan pemain sih fotonya yang lain nomornya 6 lagi iya nah itu prosesnya maksudnya gini di kita pagi maksudnya kita jadi tahu gitu wasit NBA itu seperti apa sih gitu kan persiapannya rutinnya mereka di hotel itu seperti apa ketika ketika mereka latihan fisiknya gitu kan dari jadi lapangan itu intinya tinggal tinggal mimpinya doang gitu loh persiapannya itu yang seharian itu gitu kan evaluasinya bagaimana mengevaluasi video breakdown video mengevaluasi itu kan nggak cuma masalah benar salah kan iya mereka lebih mementingkan decision making prosesnya jadi proses pengambilan keputusannya itu benar atau tidak ketika pengambilan keputusannya itu prosesnya benar mungkin saat itu mungkin masih salah misalkan ya mungkin kan ada faktor-faktor kan membuat salah misalkan positioning atau misalkan knowledge atau apapun itu atau mental misalkan bisa ketahuan di situ kenapa kok salah gitu kan bisa ketahuan dari prosesnya kan kalau prosesnya benar kedepannya akurasi keputusan pasti jauh lebih bagus tapi kalau misalkan kita cuma ngandelin benar salah benar salah kita nggak memikirkan decision making prosesnya ya terulang 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 tapi kalau kalau disana decision making prosesnya itu ada protokolnya gitu untuk ngambil keputusan itu dari misalkan kita harus lihat dari start start playnya itu startnya kapan developnya kapan finishnya kapan baru call kadang-kadang di kita itu telat banget sih lu gitu padahal memang yang benar gitu gitu kan karena misalkan rebound situation rebound start rebound develop kontaknya legal apa enggak finishnya apa ada effect atau impact nggak terhadap reboundnya tadi boleh lepas atau nggak kalau nggak ada impact nggak ada effect kenapa harus di call sih gitu kan tapi kan kita kadang-kadang banyak yang minta calling nah di sisi lain teman-teman wasit juga harus konsisten untuk itu di situ gitu kapan mana yang disebut marginal kontak mana yang expect to be call nah itu kita terus terang konsistensi itu yang agak susah iyalah susah-susah dan dan ketika kita konsisten kayak gitu jangan harus seini juga sejalan juga dengan pelatih ya ya soal kan proses itu yang penting proses untuk itu situasi tiap game beda-beda ya momen-momen kayak iya beda-beda lah tiap game itu kenapa dan yang aku salut sama teman-teman di NBA waktu itu adalah mereka nggak bosan untuk apa namanya lihat basic oke fisik itu apa itu misal kalau ada fundamental untuk mekanik mereka punya video pembelajaran tentang mekanik mekaniknya NBA itu kalau bola disini geraknya kemana lihatnya kemana bolanya gerak kesana misal ke ke block 2 misal gitu ya oh saya harus off ball ketika partner kita udah check-in udah check-in dalamannya udah udah lihat bolanya kita harus lihat ke posisi lain block 2 apa nih block 2 posisi 2 posisi 2 posisi 2 ada ada di wing block 2 apa wing sebrang sebrang lah tengah-tengah 2 lewat block 2 beli kita 3 gitu ya di depan kita ini 1 gitu ya kita masih trail masih atas ya 1,2,3 gitu kan kalau udah kesebrang partner kita kan kita nggak boleh switch dulu sebelum partner kita lihat iya kan partner kita udah lihat baru kita switch oke dan nggak boleh kita engage kita lihat di sana terus gitu kan kedisiplinan kayak gitu kan penting penting banget ya kan nah itu kan fundamental nah mereka lihat video-video pembelajaran kayak gitu tuh ribuan kali mungkin dan mereka nggak bosen dan waktu camp itu Bob Delaney waktu itu nanya hei Fibar Refrey saya mau kasih tau kalian saya mau tanya salah satu waktu itu wasit WNBA yang ditanya oke kamu udah berapa kali lihat video ini? mungkin hampir seribu mungkin udah ratusan kali saya lihat mungkin saya nggak ngitung katanya terus bilang terus bilang nah ini yang paling penting repetisi lihat terus katanya jangan bosen untuk melihat fundamental fundamental dasar basic itu harus terus dan setiap kali lihat pasti ada sesuatu yang beda pasti katanya yang didapet itu yang buat aku masuk banget tuh videonya sama ketika sekarang lihat oh iya kita cuman ngelihat cuman masalah pergerakan besoknya oh body language nya gitu ya oh besoknya lagi apa lagi ada aja yang akan akan kita dapet gitu dan mereka nggak bosen gitu untuk lihat terus pokoknya gitu bisa di aplikasikan ke sudah sih kita sudah aplikasi juga kesini ya udah lah pasti udah tularkan pastinya lah ya pasti mungkin teman-teman juga perlu tahu sih wasit-wasit Indonesia udah berproses sih kita tuh belajar bukanya kita nggak belajar sih banyak sih ada komen-komen gitu belajar dong belajar dong baca buku dong asal teman-teman telau aja kita belajar hampir tiap hari baca buku iya pasti wasit disini juga pasti belajar lah nggak mau nginggal mereka juga tadi mas harja juga bilang wasit-wasit disini tuh sangat effort banget sih untuk bisa lebih baik lagi ke depannya masih udah jadi wasit di FIBA Asia iya udah FIBA Welcome udah pernah juga ya pernah pernah terus udah pernah juga NBA Summer League Olimpiada udah pernah belum mas ah itu mimpi gua tuh hahaha udah belum mimpi terakhir nih ya tapi kayaknya susah untuk dihujuk ya terus terang kalau secara pribadi misalnya aku selalu bikin goal setting misalkan tahun kita kan kalau wasit sekarang pake cycle ya dua tahun sekali oke lisensi itu kan misalkan ini target aku mau mimpin sampai level mana level mana tuh ada targetnya aku bikin target target realistis kalau olimpiade susah buat aku sekarang 2024 susah nih? iya lihat umur lihat fisik lihat apa yang dimauin FIBA sekarang oke ya kan kita kan harus lihat FIBA maunya apa sih yang dimauin dari wasit-wasit salah satu contohnya mungkin FIBA tuh pengen image tentang wasit itu bagus muda apa bagus nih bagus satu muda muda pasti bagus tuh bukan-bukan cuman dari sisi tiupannya aja oke appearance juga oke tinggi badan misalkan gitu itu ngaruh ngaruh kalau misalkan badannya lebih bagus gitu kan itu ngaruh sekarang sekarang ya image itu penting sekarang buat yang level atas level atas elite referee tapi kalau di level Asia tidak sih masih gue gak pernah tahu kalau apa yang ngaruh kayak appearance itu apa yang ngaruh aku pernah dibilang waktu di sebelum dapat nominasi ke apa namanya World Cup yang di Cina itu 2019 gua dibilang sama salah satu apa namanya penting penting FIBA Arja kalau kamu pengen tetap ada di level dunia kamu harus punya sesuatu yang spesial karena kamu pendek digituin aduh gue langsung dan kamu harus ada spesial kalau kamu tetap mau di level dunia waktu itu aku di 2018 ya aku aku berangkat ke World Cup yang cewek ya iya di Spanyol waktu itu disitu aku dibilang sama beliau tetap kerja keras tapi jangan putus asa iya tapi kamu butuh effort lebih kalau kamu pengen pengen dipakai ketimbang yang lain-lain yang masih muda katanya yang masih muda dan dan lebih bagus tapi umur 46 loh 46 tahun iya hampir 47 ya bentar lagi 47 badannya masih masih lumayan fit sih gak muncit lah yang penting mas dan masih masih kuat keep up sama pemain-pemain yang muda semua reaksianya apa sih mas mas Arja latihannya apa sih gitu alah aku sih latihan pasti paling kalau dulu masih muda banget memang ada penguatan juga ya di kaki di back cover back ini kan kalau pasti kan yang butuhnya kan disitu kan ya sama kaki sebenarnya dulu juga latihan di tangan juga supaya bagus cuman sekarang udah agak agak sekarang kesini-sini nih latihan paling cuma jogging doang sih penguatan kadang-kadang doang hmm jogging berapa jauh sih kalau wasit biasanya jogging kayak 8 puteran 10 puteran paling ya 30 menit sampai 1 jam tergantung tapi butuh 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 latihan speed juga oke speed sama agility juga kita latihan sih jadi sprint gitu ya sprint ya sama agility kita footwork ya ya kita juga latihan sih ada sih kita sebenernya program fisik udah ada dari dari FIBA oke kita udah dibuatin program fisik yang standar kalau mau World Cup biasanya kita dibuatkan yang personal karena data kita ada disana mas angkat mas biar Paris mas Paris 2024 nih mas gue cedera nih cedera lagi cedera aduh waduh rehab ini 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 pernah jadi kalau beban kerasi sakit aduh ya mungkin aku sih berharap ada watergenerasi ya dalam hatian aku pengen push yang di beli bapak gue gitu untuk keep up gitu tapi walaupun mimpi gue situ ada yang gantiin gue dan lebih bagus dari gue itu itu mimpi gue oke itu mbak Bersia mau ditanyain karena kan katanya Paris apa olimpiade susah mimpinya apa sih diwasi sekarang ini masih yang belum tercapai iya kalau secara achievement pribadi olimpiade ya iya itu cuman emang agak susah buat buat aku untuk capek itu di bisa beberapa kali World Cup juga udah lumayan lah iya lah ya NBA Summer League juga udah okelah buat aku udah udah bagus banget buat aku udah bagus banget dan dan kalau mimpi secara ini sih sekarang yang paling utama sih pengen ada generasi pengganti harja kedepannya yang bisa lebih bagus dari harja itu mimpi gue nah mimpi pasti ada lah harus ada harus ada nah yang terinspirasi dari mas harja juga pasti nanti ada lah sekarang kita pindah ke IBL dikit lah ya iya oke 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 IBL ini pemain-pemain sering banget protes pelati protes oke untuk mas harja menangani seorang pelatih atau pemain yang protes berlebihan biasanya gimana caranya oke selain kasih technical foul itu udah last last resort ya tapi sebenarnya kalau pada dasarnya sih manusia itu pengen didengar oke iya kan pengen satu ketika dia ngomong dia pengen didengar satu itu dulu nah jadi ketika ada ketika ada protes yang agak keras biasanya yang paling pertama dilakukan adalah ketika ketika itu protesnya tidak tidak out of limit udah-udah langsung gak out of limit ya atau gak pakai gesture yang udah-udah-udah sudah apa namanya layak untuk dihukum gitu jika misalkan kayak gitu misal oke calm down oke aku dengerin misalkan aku dengerin mau mau nyampein apa aku dengerin tapi santai aja ya contohnya kayak gitu jadi intinya sih kita mau dengerin mereka tapi kita juga kasih kasih tau ke mereka bahwa santai ngomongnya kita dengerin kok mau ngomong apa oke baru ketika dia ngomong kan pasti itu ketika kita bilang gitu kan kemungkinan besar yang tadinya tonenya tinggi akan merambah kalau cenderung seperti itu cenderung seperti itu kalau kitanya sampaikan dengan hati hehehe coach santai coach aku dengerin kok mau ngomong apa coach santaiin sampaikan aja iya gini lalu sana ini gini ya oke oke kita dengerin kita 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 reply atau kita tanggapin sesuai konteks oke kadang-kadang ketika kita konteksnya apa kita udah kasih jawaban apa dia kemarin kemarin nah itu yang kita harus stop disitu oke kita konteksnya apa nih sekarang kemarin kemarin sekarang kita sekarang misalkan kayak gitu misal paling simpel itu paling simpel walaupun tidak sesimpel itu ya pastinya ada juga situasi situasi yang lain yang mungkin membutuh butuh apa penanganan berbeda gitu tapi pemain asing suka maki-maki pakai bahasa inggris yang langsung ngekers-ngekers gitu iya iya itu biasanya nenangin mereka gimana atau gak bisa dalam bisa sih ada beberapa yang masih bisa misalkan kadang-kadang memang kalau kita butuh jujur menjawab jujur aja sih contoh mereka pemain asing terutama lebih appreciate ketika kita jujur pasti lebih jujur daripada kita ngeles kayak pajak gitu oke mereka lebih appreciate misalkan iya saya gak lihat misalkan atau i miss that gitu mereka akan lebih appreciate biasanya i miss that one but i will take care about that oke jadi trust me i will take care misalkan saya akan lebih lebih waspada untuk itu misalkan gitu mereka akan lebih appreciate jadi lebih ke komunikasi sebenarnya iya ilmu komunikasi sebenarnya iya jadi agar mereka juga oh oke dia udah dapet nih message gue nih iya iya kadang-kadang kan kita juga ketutupan kita tahu ada sesuatu tapi kita gak lihat point of kontaknya kan tadi guessing tadi kan iya iya aduh guessing gimana nih gitu kan gak mungkin kita call gitu kan misalkan gitu nah ini satu nih yang menurut gue penting ya kadang-kadang di kita itu lu pasti di depannya gak tiup lu tiup dari jauh nah itu sering banget tuh sering lihat sekarang FIBA gak peduli sekarang aku tanya deh sama sama ke Rocky nih mending ditiup atau mending gak ditiup ketika ada file yang obvious dan itu expect to be call oh iya di tiup lah siapa yang niup peduli gak gak peduli gak peduli gak nah kira-kira seperti itu kira-kira seperti itu dalam artian gini kadang-kadang gue deket tapi close angle yes tapi ada wasit lain yang open angle dan dia call why not why not iya kan tapi tapi karena kebiasaan kita jawi zaman dulu bahwa yang call adalah harus yang di areanya kayak gitu sekarang beda sekarang filosofinya udah berbeda dan sekarang banyak yang udah accept kok sekarang di lataran udah accept sih yang penting memang expect to be call ya call gitu kan dan open angle mengalahkan primary responsibility dalam arti area ya primary area responsibility kalau dulu kan kita primary area responsibility itu penting gitu kan di wasit juga sama sih memang dulu zaman dulu kan gitu sekarang gak dalam artian open angle itu mengalahkan primary area of responsibility ketika yang primary nya close angle gak dapet dengan dia kan kalau rebound terutama kan iya kan atau helping iya helping defense siapa yang melihat orang reveling the defense dari awal pasti yang lain kan gak mungkin orang yang disini yang on ball gitu kan gitu sih kira-kira banyak sih tekniknya iya tekniknya banyak sih itu guys gak segampang itu di wasit guys jadi please lah jangan terlalu banyak protes lah tentang wasit lah ya tapi salah satu angkatannya mas harja juga adalah mas Budi Budi Marfan ya Haryanto Sutario itu angkatan iya itu Budi Marfan senior gua sih senior? iya senior umurnya lebih tua sih tua gua tapi di wasitnya senior jadi idola gua tuh wah gua nonton dari Jogja ke Solo mau nonton Budi Marfan mau nonton Sarif bang Sarif bang Sarif sih legend sih dulu bela-belain dateng ke Solo waktu aku kuliah di Jogja ya untuk nonton Koba Tama waktu itu mereka udah di Koba Tama udah nih aku belum pasti nasional pengen nonton mereka apa yang mas kagumin dari mas Budi Marfan Budi Marfan apa ya tegesnya bodi language-nya bodi language-nya bodi language-nya tuh gak ragu-ragu gitu pd-nya bang Sarif juga sama pd-nya abis pd-nya abis oke idolanya dua nih kayaknya iya mas Budi sama bang Sarif iya bang Sarif dulu gila sih emang dari awal atau pertama dia iya itu yang jagain gua tuh bang Sarif di dulu mes timnas oh iya mes timnas dulu yang nemenin bang Sarif pokoknya gua lagi lu masih kecil kan seumur kayak 9 tahun gitu iya iya tas yang bantuin bawah oke bener-bener dijagain banget sih ajak makan gitu emang asal tapi kalau dari mas Harja sendiri iya untuk lihat wasit ini kan udah lihat wasit-wasit muda kan lumayan banyak ya di IBL hal apa yang mas Harja pengen lihat wasit-wasit muda ini improve improve iya improve dari segimana nih kira-kira harus di improve dari wasit-wasit muda ini professionalism oke bisa diceritakan kira-kira apa ee apa ya dalam artian serius di perwasitan ini dan be professional on court dan off the court oke on court ya professional like gitu lah jadi gak ada cengang-ngaseng ngengis fokus kalau lagi di tugas ya fokus kadang-kadang susahnya kita di timur negara timur nih kita lagi nguasitin ada yang nyapa penonton nyapa kadang-kadang misalkan distrakan bener gak distrakan lagi pemanasan atau lagi apa kalau penonton yang ini kadang-kadang kita we don't care kita misalkan bos kita nyapa ya ya itu yang harus kita tetap jaga profesionalisme kita situ terus on the court bener-bener fokus dan off the court juga karena wasit itu profesi yang melekat bener gak bener dimanapun orang kenal aku wasit jarang orang kenal aku petani petani ya petambak sih usaha tambak sih oke jarang orang tahu gue petambak orang tahunya wasit gitu kan jadi kalau gue di luaran tidak menjaga image gue lu wasit tapi gak profesional atau apapun itu kan nah itu profesionalisme harus dijaga jaim dikit lah semua harus gitu semua harus gitu semua pekerjaan sih iya sih kadang-kadang di kita banyak wasit-wasit terutama di daerah itu mereka kurang menjaga itu kalau menurut aku itu kalau untuk punctuality salah satu profesionalisme kan punctuality ketepatan waktu dan segala macem kita sudah jauh improve daripada yang dulu dulu tuh jam karet tuh bener-bener jadi ini banget buat kita apa namanya musuh banget buat kita udah udah bagus teman-teman sama ini sih sebenarnya jangan cepet puas gue aja sih keep learning gitu kan ayo learning bareng-bareng gitu kan support each other itu kalau wasit itu seberapa sering sih ngumpul bareng gitu kayak ngumpul terus kayak gak tau ya tapi sebutannya ya sebutannya apa ya discuss untuk bisa mungkin kayak evaluasi gitu kalau di satu event sih kita pasti tiap hari oke kalau di IBL gitu misalnya wasit IBL gitu kalau wasit IBL kita ada ada campnya ya sebelum 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 IBL dimulai kita pasti ada campnya kumpul kita bahas ini loh dalam satu tahun ke depan kita akan ngapain kalau-kalanya harus apa-apa apa isu-isu apa yang penting gitu kan itu terus juga ada juga di tengah-tengah season juga yang tahun ini ya kita di kasih materi tentang psikologi lah materi tentang apa jadi kita motivasi supaya kita bisa tetap tetap di level kita gitu kan gak down banget ketika ada di medsos pastinya wajar lah ya kita kalau dibikin down sama teman-teman gimana kita tetap bisa bekerja dengan secara maksimal gitu kan dengan kondisi tekanan pressure kita gimana tetap bisa maksimal ya gitu sekarang gue tanya seorang Mas Harja di Ladri pernah gak bikin bad call sampai kepikiran pernah lah pasti gak cuma sekali yang kira-kira paling memorable lah yang paling memorable bad call aduh aku udah lupa semua ya udah lupa semua ya kalau yang maksudnya bad call paling terakhir lah ke kepikiran gak ada yang sampai kepikiran banget oke gak ada tapi kalau bad call aku pernah kepikiran paling sehari gitu ya saat itu misalkan satu hari dua hari misalkan dan aku harus oh pernah di Korea itu lagak lama ee Asian game aku bikin bad call bad call dan waktu itu sampai aku diistirahatkan oleh koordinator saat itu karena memang bad call gitu kan bad call dan waktu itu aku diistirahatkan dan yang aku lakuin aku jalan-jalan biar refreshing refresh waktu itu di korea itu berarti untuk recovery nya harus refreshing aja dan juga bagaimana masing-masing ya tiap orang tapi kalau menurut aku jangan mikirin basket udah refresh ketika ada tugas lagi fokus lagi persiapan yang penting persiapan buat gue adalah sukses kunci suksesnya was itu di persiapan yang kayak pemain atau pelatih ada game plan nya was itu ada officiting plan nya ada kita punya officiting plan ee di pregame itu kita akan tentuin kalau nanti kalau mereka main kayak gini fresh full court fresh misalkan atau ya kalau yang bawa bola si A kalau matchup nya masih ini akan seperti apa tapi kita gak pre-just ya bahayanya disitu kalau kita udah pre-just kita call padahal gak terjadi nah itu yang bahaya memang kalau 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 kita terlalu fokus banget ya tapi kita ada adanya adanya sih dalam artian kita pregame kita begin apa namanya game plan kalau di pelatih kalau kita officiting plan nya dan wasit yang baik wasit juga adalah wasit juga yang paham tentang kepelatihan iya dong di World Cup dari mulai World Cup yang yang aku ikutin World Cup yang senior ya iya di Spanyol yang di Cina kemarin itu ada pelatih yang mendampingi kita wasit pelatih pelatih dari FIBA yang ditunjuk untuk mendampingi kita wasit tiap harinya jadi ada perkembangan apa nih misalkan kemarin contoh ya contoh pelatih dari Australia siapa ya aku lupa namanya jadi oke ini hands off lagi di World Cup kemarin hands off timnya Australia ini sekarang berubah dia kecenderungannya seperti ini kecenderungannya misalkan seperti apa gitu kan tendensi tendensinya seperti ini jadi kalau misalkan ada dia main four out kita atau five out four out one in misalnya gitu nanti akan ada screen hand off hand off nya kecenderungannya akan seperti ini nah itu akan dibaca sama dibantu dibaca sama pelatih itu dan ngasih tau ke kita wasit dan kita akan menentukan 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 oh saya harus bagaimana siapa yang akan punya responsibility kalau terjadi kejadian seperti itu yang yang bantuin secondary secondary responsibility nya siapa dan akan akan melihat apa gitu kan dan itu sangat membantu jadi kalau kita wasitin kayak muter video jadinya iya bener kayak muter video oh akan begini jadi kita udah one step ahead oh iya kita wasitin one step ahead jadi ketika misalkan gampang hanya sebenarnya paling gampang ya yang aku dapet tips dari pelatih itu dan sampai sekarang masih dipakai di FIBA empty spot empty space itu biasanya next play bener gak itu paling gampang buat buat aku ketika wasit disini ada empty spot nya sebelah sana kemungkinan besar itu next play nya disana karena orang pasti cari kosong dong untuk shooting atau untuk drive apapun itulah empty spot nya dibikin nanti akan ada orang yang kesana untuk bisa dapet easy layup kek atau atau shooting atau apapun itu jadi kalau kita udah bisa baca itu dan kita lihat siapa yang punya kans untuk kesana siapa punya pemain defense yang punya kans untuk menjaga itu yang yang kita baca sih kalau kita udah bisa baca itu dengan baik lebih gampang pasitin karena kita gak kaget kalau kalau jadi itu ada iya bukan karena tapi kita udah tahu akan habis ini akan ada play ini play ini pemain kita refering the defense nya kalau di wasit ada refering the defense gak refering the offense oke bedanya wasit sama penonton penonton yang dilihat siapa offense wasit gak iya wasit yang dilihat defense nya apa yang dilihat legalitas pemain defense nya ketika ketika ada kontak pemain defense nya legal ya play on iya kan kadang-kadang kan ada tuh pemain defense gini-gini doang pemain offense yang kontakin why falling karena orang kalau liat offense nya kan iya pengennya falling kalau kita liat pemain defense nya iya fine gak masalah kalau tangannya lurus kanan lurus nah ya dia dalam vertikality nya dia ada kontak iya kontak tapi kan legal defense nya gini kan karena wasit fokus utamanya ke defense bedanya penonton sama wasit tuh wah insights tuh rafting the defense hard detail banget tuh kayak gitu tuh jadi beda kan jadi kalau misal kita liat kayak gitu one step ahead bisa liat kayak gitu kan bisa bisa lebih gampang wasit nya bukan karena kaget tapi karena liat dari start develop kontak nya finish effect call gitu kan bisa jadi pelatih dong hehehe sudah udah pernah hehehe karena emang harus tau kan maksudnya kayak even tau kayak karakter pelatih karakter pemain biar kayak bisa kalau wasit tuh harus adjust gak sih misalkan oke tim ini mainnya fisikal banget nih ini pelatihnya emosi banget nih itu akan apakah harus adjust call nya tergantung karakter pelatih dan juga tim mbak juga sih maksudnya yang kita adjust yang kita prepare adalah bagaimana menghadapi misalkan pelatih yang terlalu emosional misalkan gitu kita cenderung ke preventative kita gak mau pakai senjata kita tembak dada 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 kita preventative apa yang bisa kita lakukan supaya bisa dikontrol dengan baik itu sih sebenarnya kalau kita sudah berusaha seperti itu dan tetap ya mau gak mau kita pakai senjata kan gitu misalkan gitu dan yang tadi kita pakai senjata bukan karena kita emosi tapi karena memang harus dipakai gitu hehehe wadah pun nenang kan gitu ya oke coach udah ya satu aja nih hehehe sampai dua nih kalau dua ntar nontonnya dari belakang hehehe ya oh iya kadang-kadang ini bedanya NBA sama kita mungkin di beberapa pertandingan ya hehehe mereka punya PA ya oke public announce announcer apa di kita kan gak ada kayak kemarin semifinal semifinal ya yang yang aku ambil IRS siap lang siapa nih SAW jadi SAW ke Borneo oke ke pemain asingnya aku lihat IRS bukan aku gak ada keputusan karena swingnya kamu penonton ada sih yang bilang kok kayak gitu udah jelas kok gak masih lihat IRS sih gitu kan tapi masalahnya adalah kontak atau tidak aku gak lihat itu kontak atau enggak oh kena atau enggak iya karena beda swinging elbow excessively kalau kontak itu unsportman like atau disqualifying oh bisa di qualified ha tapi kalau non kontak itu technical foul hukumannya kan beda ah oke kan harus pastiin itu skornya ketat begitu kalau misalkan kita aku udah tanya ke partner partner gak 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 lihat dengan jelas juga kontak atau enggak oke ya kita lebih baik lihat IRS kan lihat IRS karena kalau kontak itu tadi dua tembak plus position gak kontak satu tembak balik ke posisi terakhir kan beda banget beda banget sih beda banget itu itu akan menentukan kemenangan kan iya makanya kok pengen hati-hati untuk itu gitu kadang-kadang memang teknologi dipakai ya ya memang harus harus kalau memang memang gak peduli apa namanya waktunya agak sedikit lama dikit gitu kan enggak lah yang penting kan penonton juga mungkin lebih seneng kalau emang decision yang diambil dengan wasit bener sih iya cuman kadang-kadang kalau ada PA atau ada ada ketahuan tuh atau kalau kita clip on gitu ya kalau di depan monitor kita clip on kita mau tahu apa gitu kan iya iya jadikan orang tahu tapi kalau itu kan orang debak-debak di penonton ini ini ngapain ya wasit lihat apa ya kadang-kadang komentatornya juga kadang gak pas gitu soalnya mungkin gak ada komentator gak ada hubungannya ke wasit kan kalau di NBA itu biasanya deket FIBA FIBA main event sekarang udah kalau untuk IRS clip on oke kayak kemarin di Australia kemarin clip on oke yang FIBA asia cewek itu itu bisa ngomong langsung ke komentator atau gimana langsung broadcast oh broadcast jadi apa yang kita ngomongin apa yang kita lihat di TV sama sama yang orang-orang lihat jadi harus hati-hati ngomongnya tapi tetap memang apapun itu emang harus hati-hati memang kita gak boleh sembarangan iya betul banget apapun itu mas apapun itu kita bikin interview ini juga kita ngomongnya gak bisa sembarangan mas terbahaya protokolnya udah ada tuh ngomongnya apa dulu apa dulu kayak robot iya kalau dibikir-bikir kayak robot juga ya tapi memang SOP nya gitu SOP nya gitu dan akan mereduce perbedaan antara wasit bagus dan bagus banget sama itu akan mereduce perbedaan itu kalau protokolnya sama bener gak bener kalau misalkan protokolnya berdasarkan apa maksudnya gak ada protokol berdasarkan knowledge nya aja berdasarkan kemampuan wasit nanti yang bagus kelihatan bagus yang jelek ya jelek tapi kalau SOP nya sama yang jelek juga melakukan hal yang sama at least akan masih deketan lah iya gitu lah itu Viva bikin gitu sih wow gila ya baru tahu juga sih itu banyak sih banyak-banyak hal sebenarnya ya kayak kalau menurut gue sih menurut gue nih sekarang nih di Indonesia ya di yang tanda kutip urgent gitu adalah kesamaan persepsi kita antara wasit pelatih pemain semua harus sama tentang interpreting contact which one is marginal which one is expect to be call kalau itu sama enak bener gak? itu ya susah gak sih? susah tapi bukannya gak bisa 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 mungkin bagi yang gak yang awam marginal contact itu apa mas? marginal contact adalah kontak yang tidak berefek dan tidak perlu untuk diambil phone mungkin ilegal tapi no effect at all oke dan no ya itu kontak kan ada legal ada ilegal 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 ada marginal ada expect to be call ada obvious oke iya kan yang kalau obvious udah gak boleh miss iya kan gak boleh miss expect to be call juga gak boleh miss sebenarnya oke marginal ini yang yang susul gitu kan 50-50 ada juga kita sebut 50-50 nah antara foul sama tidak itu kan banyak tuh iya iya ini antara foul dan tidak nah ketika kita ngadepin 50-50 apa dari kita wasit treatmentnya itu harus sama ketika di 50-50 situation kita melakukan call di situasi yang lain harus call juga dong untuk tim A dan untuk tim B di pojok sana di pojok sana sama ketika 50-50 gitu kan tapi kita 50-50 situasi 50-50 kita no call di sebelah sana 50-50 ya harus no call jangan call kan gitu kira-kira seperti itu oh ntar lumayan asing konsistensi kan lumayan asing pasti kan tuh teriak call it both sides iya maksudnya kadang-kadang gitu itu maksudnya salah satunya maksudnya itu iya maksudnya tapi om itu harus susah persekian detik 0,5 detik mungkin bikin decision nya kalau kita udah ada penelitiannya kok iya ke decision make decision apa namanya decision baik itu di 0,75 setelah kejadian ada ya ada ada 0,75 detik berarti artinya kalau setelah 0,75 detik dia sudah melihat dari start ketika tadi develop dan sudah lihat efek finishnya setelah finish kejadiannya apa ada efek ada 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 impact terhadap play atau tidak baru dia call itu sekitar 0,75 kalau di penelitiannya FIBA itu mungkin kadang-kadang makanya kenapa kalau orang lagi layup gitu ada kontak gitu terus kayak lihat dulu kali masih boleh masuk atau enggak gitu kalau itu kalau 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 kayak gitu kalau itu expect to be call ya expect to be call iya kalau karena bolanya udah gak masuk baru contoh call enggak kalau gak masuk call sih sebenarnya bukan masalah gak masuk baru call tapi istilahnya kita lihat sampai selesai calling oh iya ada yang diharapkan adalah analytic decision bukan emotional decision itu sih sebenarnya jadi kalau misalkan kayak dribble gitu ya kontak kontak marginal play orang bisa pengen lihat play daripada orang melihat bener gak sih bener lah kalau saya gitu sih itu kenapa gue juga tau sih seberapa berat tugasnya jadi seorang wasit sih pressure juga tinggi banget karena gak hanya diprotesnya sama yang ada di lapangan bisa juga diprotes sama satu stadion sih iya bener bener jadi itu kenapa gue juga salut banget sih sama teman-teman wasit semua sih di IBL juga dan gue berharap memang bisa berkembang terus sih wasit-wasit di Indonesia karena game sekarang IBL udah semakin menarik udah semakin pemainnya juga semakin jago-jago yang dateng tapi gue dari mas Harjo sendiri sekarang ini di umur sekarang ya kalau di umur sekarang paling enjoy jadi wasit itu bagian apanya sih bagian apanya iya maksudnya apa bagian apanya paling lo enjoy sekarang jadi wasit gitu kalau pas ngewasitin aku enjoy apakah enjoy kayak emang enjoy gitu niup gitu aku enjoy banget sih kalau niup kalau gak tugas malah gak enjoy gue dari cadangan gitu aduh mending tiup dah gitu enakan niup ya karena udah patient kali ya iya patient-patientnya kita udah disitu kali ya udah berpuluh-puluh tahun mungkin aku kelas pensional itu gak tau apa yang terjadi itu mau berapa tahun lagi mas kalau secara ini FIBA 50 ya oh 50 udah gitu ya jadi kayaknya aku cycle terakhir sekarang cycle FIBA terakhir oke emang gue di FIBA itu udah umur 50 tahunnya lebih atas tuh gak boleh terakhir 50 ada mentoknya juga ya gak tau aku mau sampe bisa sampe terakhir apa enggak bisa lah 50 lah gak tau juga masih masih kayaknya masih tadi masih bilang gak niup aja stress aku penasaran deh mau nanya ya kan sering kita lihat kan kalau sebelum game tuh biasanya kapten kali ya diajak ngobrol sama wasit gitu biasanya itu kalau sebelum game itu wasit itu ngasih tau apa sih ke kapten-kapten tim itu ataupun ke coaches mungkin sebenarnya kalau kapten itu adanya di NBA ya oh di NBA meniting ya oh iya di IBL lu kita terapin di beberapa game final play off biasanya kita lakukan itu iya tapi kalau di regular gak dan di FIBA juga gak ada si kapten meeting tapi kadang-kadang kalau kita memang butuh sesuatu kita kita dibutuh preventative misalkan gitu ya preventative misalkan atau ada aturan ada situasi lapangannya terlalu sempit kita kasih tau ke kapten eh kapten atau ke coach gitu ini lapangannya terlalu sempit nanti kalau misalkan throw in semua situasi throw in harus kasih jarak ya jadi artinya kita udah preventative gitu jadi supaya jangan terlalu mepe misal ini contohnya atau situasi ringnya atau situasi timernya atau apapun itu loh equipment ada sesuatu yang gak sesuai kita sampaikan oh jadi lebih kayak kasih tau mereka ada hal ini lah iya lah oke kirain kayak measure iya kalau itu sih kalau di kapten meeting kalau yang biasanya kalau semifinal final atau play off biasanya kan kapten kita panggil gitu kan itu mau ikutin NBA sih mau ikutin NBA emang harus bikin sih iya emang harus gak ada sih kalau di FIBA gak ada aturan kayak gitu gak ada cuman kadang-kadang kalau di IBA aja kita inisiatif untuk itu gitu kan dari pihak liga dan dari kita setuju untuk melakukan itu gitu oke selayangin tadi di Filipina lawan Qatar iya 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 untuk masarja ini kan udah banyak banget lah jadi wasitinernya tahun 2005 ya 2005 FIBA FIBA yang pengalaman yang paling membanggakan yang paling membanggakan yang juga tapi mungkin itu kali ya di Filipina itu kali atau ada yang lain mungkin yang paling membanggakan dan sampai sekarang juga kayak kalau bangga mengesangkan banget lah kalau tadi kan yang di Filipina mengesangkan banget dan mengesangkan dari sisi banyak hal lah ya iya tapi kalau untuk kebanggaan pastinya di Summer League ya pasti bangga lah ya bisa sampai ke Summer League sama bisa memimpin yang di World Cup itu World Cup yang senior yang di Cina itu karena dulu goal settingku waktu tahun 2019 aku pengen mimpin di U19 nya tapi aku dapat sampai ke World Cup itu kan melebihi ekspektasiku ya waktu itu tahun itu yang di World Cup itu siapa dan siapa ya dapet ya game-nya? aku ada 4 game 4 game 4 game di World Cup ya lumayan lah sama teman-teman wasit Asia yang lain ada yang cuma dapet 1 ada dapet 2 game dapet tim USA gak? enggak aku di Beijing dapetnya waktu itu di Beijing di Beijing aku dapet pembukaan tuh pembukaannya Cina lawan Pote E4 Pantagading China dulu siapa ya? siapa tuh pemain NBA nya ijiannian ijiannian siapa sih susah ngomongnya kalau yang negara lain siapa lagi selain itu 2 inget gak? kayak Perancis Argentina Spanyol gitu gak dapet sih? enggak aku gak dapet tapi kalau yang yang di World Cup ya? yang di grupnya itu aja sih grupnya Cina itu Cina, Polandia ada Polandia terus Scott E4 Venezuela 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 terus ada lagi satu lagi pas round 2 nya itu kan ee mereka bilang finalnya Afrika itu mana berarti ya? Anggola kalau misalnya yang Nigeria yang yang Mejri itu dari mana ya? siapa? Salah Mejri Salah Mejri itu Mesir? kalau gak salah? enggak ya? bukan bukan gue main bola salah ada salah itu pemain NBA juga ada negara mana ya? bukan bukan dari Afrika juga wah itu gak tau sih negara nya bukan Maroko iya mungkin lupa sih oh itu dia ya tapi aku rada ini eh tapi emang World Cup jangan wasitin World Cup sih itu empat empat game udah lu cukup lumayan itu accomplishment yang luar biasa banget iya tapi kalau wasit itu kan kalau pengen pengen nyampe NBA gitu ya pengen nyampe kalau wasit itu gak ada kali mau tinggal di Amerika gitu ya atau ada mimpinya ada sih ada sih kalau memang cuman kan banyak syarat ya kalau untuk jadi wasit NBA kan memang harus punya green card dulu harus punya green card ya ada sih temen kita di Asia temen salah satu temen dua gitu sekarang di NBA orang mana orang korea orang korea orang korea uang inte namanya uang inte dia dia dari sama kayak berawal dari NBA summer league terus kebetulan di korea juga kan komisi apa namanya KBA apa namanya KBL ya KBL nya juga kan instruktor nya dari wasit mantan wasit NBA jadi mereka udah punya koneksi jadi lebih mudah lah lebih mudah ya semua koneksi networking networking semua sih semua pekerjaan dan terakhir mas harja iya kalau dari mas harja ehm satu kalau punya bisa bisa dapet satu aja bisa dapet satu permintaan ehm ehm dari perbasi ehm untuk kemajuan wasit-wasit di Indonesia ehm kira-kira mas harja akan minta apa waduh hehehe hehehe apa ya ehm kalau aku sih pengennya ehm bikin sistem kali ya sistem pembinaan yang ehm jelas dari dari apa dari jenjang paling bawah sampai atas ehm ehm bukan cuma di wasit sih di kompetisinya pastinya kan wasit bisa bagus kalau dia ada jam terbang kompetisi nah sekarang kalau misalkan jenjangnya kita terlalu jomplang untuk bisa naik ke atas juga kan susah satu itu pola-pola-pola pembinaan kita ehm di FIBA itu kan ada sistem evaluasi statistik apa itu oke didukung oleh oleh teknologi juga teknologi sih sebenarnya yang mendukung iya kan mereka bisa ada data-datanya kekurangan wasitnya apa dan segala macam kan dari teknologi juga dari data-data itu kan kalau kita bisa support itu teknologinya nih dalam bentuk apa gimana kayaknya ehm statistik statistik ya iya satu statistik kayak tadi kan misalkan habis call ehm semua call terek terekap iya kan terekap dan bisa dievaluasi dan bisa dan kan dari data-data itu kan bisa ketahuan mulai dari positioning wasitnya dari ehm incorrect call, correct call, incorrect non call mungkin atau apapun itu terus ehm apa dari decision making processnya semuanya bisa bisa dievaluasi disitu ketika bisa dievaluasi artinya kita punya data itu kita bisa ehm baru menuju step berikutnya kan ehm sebenernya gak banyak yang bisa kita lakukan ketika kita punya data masalahnya di data data kita gak punya belum belum sebenernya aku udah mulai aku udah merintis secara pribadi sih tapi suatu suatu saat ya pasti bisa lah pasti bisa dari data-data itu ehm kita bisa olah datanya untuk bisa 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 menentukan arah kebijakan kita ke depannya dan aku sih pengen terbasi support untuk itu untuk bisa mendapatkan data yang akurat itu kan banyak ya banyak hal kan yang entah itu dari aplikasi atau kerjasama dengan ehm kalau di FIBA pakai IR1C gitu oke atau ehm mungkin genius mungkin atau apapun itu lah terbasi mohon dibantu atau atau kita bikin sendiri hehehe janganlah informasi dong support basket-basket Indonesia kan kan wasit ini adalah satu bagian penting juga untuk basket Indonesia kalau gak ada wasit ya gak ada pertandingan juga gitu jadi ini kan juga untuk bisa upgrade kualitas iya kuartas pertandingan itu akan penting penonton pasti akan bisa lebih menikmati lah iya betul kalau wasit juga maju game juga pasti lebih enak ditonton jadi ya ini asli apresiasi lebih kali ya apresiasi lebih hehehe sama Sarja ya hehehe ya boleh lah iya ya ya gak apa-apa karena memang berat masih kurang layak berus buat saya pribadi apa namanya apresiasi buat kita masih kurang menurut saya pribadi apresiasi buat kita gitu di level tertinggi bandingkan dengan wasit bola sangat jauh sangat jauh ya jauh sekali bandingkan dengan ya game internasional gitu kan sangat jauh juga iya i think udah saatnya sih untuk mengapresiasi wasit juga lebih sih karena supaya kita ada lebih semangat gitu pasti dong, kalau lebih diapresiasi saya juga kok, kalau saya lebih diapresiasi maksudnya lebih semangat kerjanya mas Arja, thank you so much siapa udah melakukan waktunya terima kasih banyak jadi guys, jangan lupa selalu kalau di lapangan, jangan terlalu galak sama Asit kasihan men, gila men kerjanya itu mentalnya di test tiap hari buat guys, terima kasih udah udah nonton supaya kalian enjoy dengan interviewnya sampai kita lagi di video berikutnya selamat menikmati